Undang-undang perampasan aset, saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surpres, tolong kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui dibalik tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani Pak itu semua. Makanya dulu awal kami masuk ke sini, mohon ini undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai ini, bisa. Mungkin akan menyulitkan memang tidak selalu sempurna, tetapi sekira istiar kita harus dilakukan untuk itu. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin, Republik di sini ini gampang Pak Sanayani, di sini, lobinya jangan di sini Pak, ini Korea-Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalau Pak, Bambang Pacol ditelepon, Ibu Pacol berhenti, es, siap. Ini laksanakan, laksanakan Pak. Jadi, dua presiden pernah nanya sama saya. Pembatasan uang kartel sama ini yang mana ya? Pak Presiden, kalau pembatasan uang kartel, pasti duit nangi semua. Pak, kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak isah Pak, nanti mereka nggak jadi laki. Oh, iya. Saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perempasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketumbar. Dulu. Kalau di sini nggak bisa. Nggak bisa. Teori saya jadi permintaan jenayah langsung saya jawab. Bambang Pacol siap. Kalau di perintah. Mana perintah? Beran, Pak. Sama tuh. Sama tuh? Ayo. Itu kira-kira, Pak. Mabot.